Saya sebagai wartawan yang diundang dalam acara ini sangat bergembira sekali, senang ya. Acara-acara workshop jurnalistik khususnya mendalami jurnalisme investigasi ini sangat jarang sekali. Apalagi dilakukan oleh organisasi-organisasi profesi yang di daerah itu sangat jarang. Walaupun ada itu masih dominan di Ibu Petra Provinsi dan kurang menyentuh ke daerah-daerah. Dan saya sebagai wartawan daerah yang datang dari Padang Panjang mengikuti acara yang dikelar oleh Panitia KAS 2010 ini sangat senang. Banyak sekali informasi-informasi terbaru yang saya dapatkan dari sini yang disampaikan oleh narasumber. Ternyata jurnalisme investigasi ini penting dilakukan oleh wartawan. Menurut saya workshop hari ini itu dilenggarannya bagus sekali itu. Dan ini bisa membuka cakrawala terutama wartawan-wartawan di daerah itu untuk melakukan sebuah investigasi. Sebab tadi setelah dipaparkan oleh beberapa narasumber, kita menjadi tahu bagaimana itu mengakali, mengutip sebuah data dari narasumber itu. Yang dimana seperti yang kita ketahui selama ini, mencari atau meliput sebuah berita investigasi itu adalah merupakan sesuatu yang sulit. Apalagi itu menyangkut dengan masalah hukum. Jadi tadi setelah kita ikuti acara workshop ini, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan mudah-mudahan ini akan bisa melahirkan berita-berita investigasi dari daerah. Insya Allah, memang beberapa tahun sebelumnya saya ada ikut juga, tahun ke-2 atau tahun ke-3, lupa saya. Cuman tahun ke-4 dan ke-5. Yang ke-5 ini akan saya coba setelah mengikuti workshop ini. Karena materi-materinya begitu menyentuh dan menggugah rasa kewartawan saya untuk turun mencari informasi-informasi yang selama ini mungkin belum terungkap di Sumatera Barat. Yang akan kita publikasikan di media kita, dan mudah-mudahan bisa diikutsertakan dalam ajang ini. Ini salah satu ajang yang bergensi, dan sudah cukup lama saya kenal, walaupun belum beruntung dibanding teman-teman yang sebelumnya. Sebenarnya sih, dari dulu memang sudah ingin melakukan berita investigasi itu. Cuman tadi, seperti yang kita paparkan tadi pada acara workshop tadi, itu terkendalanya mungkin dari beberapa faktor. Seperti tadinya dari media, yang istilahnya masih ada di daerah itu, media itu yang tidak independen. Artinya masih ada keterikatan dengan beberapa narasimbar yang sebenarnya itu adalah berita tadi bisa kita naikkan, tapi karena terkaitan mereka itu jadi terhalang. terkaitan mereka itu adalah berita terkaitan mereka itu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.